Saya hanya menghimbau kepada teman-teman kita sesama Kiai, jangan suka lancang, mengharam-haramkan, supaya kelihatan Anda orang wirai, sambil ketelang jadi wali neker, haram. Bayangkan kalau ini haram, saya ngomong disini harus jerit-jerit, betul nggak? Iya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kira-kira kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kira-kira Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia dan kira-kira kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua cerama dari Kiai Biasakur, dimana dia pernah mengingatkan para Kiai supaya jangan suka mengharapkan segala sesuatu. Dan kita lihat tanggapan dari Kiai Biasakur, dia menanggapi salah satu cerama dari Ustadz, yaitu Ustadz Abdul Somad terkait masalah riba ya, dimana Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa riba itu haram dan itu banyak orang yang keluar dari bank karena menganggap bahwa itu haram dan sehingga mereka keluar dari pekerjaan mereka. Dan Kiai Biasakur menanggapi tentang hal itu. Mari kita simak videonya berikut ini. Iya. Berapa? Saya tolak Pak Ustadz. Dia nawarin sejuta. Saya tolak. Dia nawarin sepuluh juta. Saya istighoroh dulu Pak Ustadz. Berapapun yang dia tawarkan dengan bunga satu persen, dengan bunga 0,1 persen, selama ada bunga, maka di sana ada riba. Jangan makan riba. Duitnya dibuat modal. Pinjam satu juta sama BII. Duitnya buat modal ternak leleh. Buat modal jual bayam. Buat modal buka bakso. Buat modal sepunjang. Jadi orang kaya. 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 Duitnya dibawa haji ke Makkah. Apa kata malaikat? Sampaian tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Hajinya haji apa? Haji mabur. Orang yang makan riba sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bukan bahannya yang utang dan yang menghutangkan. Yang menyaksikan, yang menulis, yang melihat, yang menemani. Dosa kolektif. Ini jangan salah paham. Akhirnya orang menganggap bank konvensional itu haram. Ini nggak tahu saya dari fatwanya kok kenapa sih membuat fatwa-fatwa yang membuat jadi orang jadi gaduh begini. Bank konvensional itu artinya bank yang dibangun oleh mereka. Artinya bukan orang Islam kan? Di barat dibangunnya. Sistemnya adalah dengan istilah bunga. Kita lalu pakai ayatnya. Ahal Allahul Baik Awah Aromar. Menafsirkan ayat itu tidak semudah itu bung. Perlu ilmu pengetahuan. Paham nggak? Orang itu tidak pernah belajar perbankan, tidak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar moneter. Kok berani-beraninya mengharamkan bank? Dari mana dasarnya? Begini, bank konvensional yang sekarang berlaku di dunia memang bukan buatan umat Islam. Tetapi nyatanya umur bank konvensional itu dimulai sejak kapan? Sudah ratusan tahun yang lalu. Dengan sistem bank ini sebagai instrumen bangsa-bangsa modern ini membangun ekonomi, membangun peradaban, ilmu pengetahuan. Tidak ada masalah. Sangat berhasil, sukses, besar. Sistem yang dibuat nih, betul nggak? Semua pihak untung semua yang dirugikan. Dengan bunga 1,5 persen. Tapi kalau di Singapura 0,3 persen. Iya kan? Bahkan untuk kredit kecil di sana mungkin 0,01 persen lah. Tidak ada masalah dan terbukti mampu membangun peradaban modern. Nggak ada masalah. Lalu diharamkan. Dasarnya apa? Kriba gitu. Nah sekarang yuk kita ngitung, ibu-ibu sekalian. Dulu uang itu pakai logam harganya stabil. Ya sampai kapanpun ya emas 10 gram. Ya kan begitu? Sangat rasional sekali kalau dulu orang pinjam 10 dirham, dikembalikannya 10 dirham. Berapa tahun punya 10 dirham? Kenemas. Nah kalau sekarang karena uang itu memakai kertas, surat keterangan jaminan bahwa nilai sekian gram ada disimpan di kami dalam bank. Kita pakai kertas. Akibatnya disini akan mengalami inflasi. Harganya susut. Kalau utang 100 juta, dikembalikan 100 juta selama 3 tahun, ada kerugian nggak yang punya uang? Mungkin nggak pinjam tanpa bunga? Nggak mungkin. Dan ini bank ini menjadi instrumen dunia untuk mengawal peradaban. Dan sukses berhasil. Jadi artinya saya tidak menolak kalau suatu ketika ditemukan sistem yang lebih canggih lagi, yang lebih sempurna lagi, yang lebih adil lagi, yang lebih manusiawi lagi, yang lebih menguntungkan semua pihak. Oke kita sambut. Betul nggak? Tapi jangan bermain-main di wilayah ini. Jangan menghancurkan umat manusia. Paham nggak? Coba silakan bereksperimen dulu, seperti di pertanian, seperti di kedokteran. Sebelum diuji ke manusia, diuji ke binatang dulu dong. Betul nggak? Bikin demplok, jadi proyek percobaan dulu. Nah kan gitu, mamanya di Tegal Gubung ya. Cirebon bikin bank islami tanpa bunga. Sistemnya begini, begini, begini. Diuji dulu selama 10 tahun. Ternyata lebih maju. Nah oke, baru disosialisasikan. Kan begitu. Betul nggak? Mungkin setuju. Tapi ini kan sistem perbekan islami tidak pernah terbukti. Dan belum ada contohnya. Ada bank syariah. Ada. Malah semua bank ada syariahnya. Bank syariah BJB ada bank syariah BJB. Bank syariah PNI. Bank syariah Mandiri. Bank syariah. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja cara menghitungnya, logikanya, seperti bank konfesional juga. Hanya beda istilah. Kalau di bank konfesional namanya kredit, kalau bank syariahnya kurut. Kalau bank syariahnya namanya deposito, bank syariahnya namanya wadiah. Bank konfesional namanya leasing, bank syariahnya ijaroh, muntahiyah, bitamlik. Kalau bank konfesional namanya bunga, sini namanya musyarokah. Ngitungnya sama. Utangnya ada jaminan. Ya kan gitu? Sekian tahun lamanya. Sekalipun tidak pun lamanya musyarokah. Ngitungnya apa aja? Jadi ini kayak orang belajar ilmu seksologi. Karena ada kata-kata yang dianggap jorok, jadi pakai istilahnya, pakai bahasa asing. Semua benda ada namanya. Yuk kita uji. Namanya apa ini? Ini. Nah, ada nama barang yang kamu nggak tegel nyebutnya. Barangnya lelaki ya. Apa rana nih? Suruh ngomong, Pak Nek. Malu menyebut nama bahasa Indonesia-nya, seterpaksa meminjam bahasa asing, bahasa Inggris. Oh, itu namanya penis. Anda menyebutkan penis tidak malu. Kalau ini apa? Ini namanya vagina, vagina. Kalau ini namanya apa? Clitoris. Ini namanya major labia. Ini minor labia. Ini namanya gas pot. Ini namanya dan sebagainya. Barangnya mah pada kan? Iya kan? Kenapa orang Inggris berani mengatakan penis? Orang Inggris berani mengatakan clitoris? Tapi kenapa kamu tidak berani menyebut dengan bahasamu sendiri? Ada sesuatu kesalahan dalam otakmu ini. Itu kesalahannya. Jadi itu sebetulnya ya kita minta kepada teman-teman kita, nggak usah galau. Sebab ini sudah banyak korbannya, banyak orang yang keluar dari bank. Pegawin di bank. Karena ada fatwa haram, mereka hatinya baik. Pengen selamat dunia akhirat. Pengen makan yang halal. Saya sangat menghargainya sekali. Tetapi akibatnya anak istrinya nggak makan. Padahal pengharaman itu belum jelas. Logika saya selagi sesuatu itu dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dan belum ada penggantinya yang wajar. Maka itu masuknya minimal. Kalau tidak diharamkan, tetap kita bolehkan dengan namanya dalil hukum darurat. Yang disepakati saja daging babi haram. Tetapi ketika tidak ada yang lainnya, dan kau harus menyambung hidup, maka daging babi itu juga dibolehkan. Namanya hukumnya darurat. Sampai kita akan menemukan daging kambingnya. Nah, ini bank. Syariahnya yang betul-betul syariah. Yang akan lebih baik kualitasnya. Lebih adil. Lebih menguntungkan. Belum ada. Kenapa ini diharamkan? Saya hanya menghimbau kepada teman-teman kita sesama Kiai. Jangan suka lancang. Mengharam-haramkan. Supaya kelihatan Anda orang wirai. Sambil kedelang jadi wali. Ker haram. Bayangkan kalau ini haram. Saya ngomong di sini harus jerit-jerit. Betul nggak? Hp haram. TV, radio, internet, tolong dong. Jangan lancang berani mengharam-haramkan apapun. Karena yang berhak mengharamkan hanya Allah. Nah, jadi itu dia videonya, teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Biasakur. Karena itu merupakan tanggapannya terhadap beberapa oknum ustadz yang suka sekali mengharamkan segala sesuatunya. Dan dia berkata, atau Kiai Biasakur berkata, bahwa yang berhak mengharamkan segala sesuatunya itu adalah Allah sendiri. Tidak boleh manusia. Dan itu disampaikan supaya terjadi perdamaian, kenetraman, kenyamanan di hati setiap orang yang bekerja. Karena ada segala pekerjaan yang diklaim oleh beberapa oknum ustadz bahwa itu adalah haram. Seperti kerja di bank misalnya. Itu dikatakan haram. Dan itulah sebabnya Kiai Biasakur mengatakan bahwa janganlah sampai mengharamkan pekerjaan seseorang. Karena kalau mereka sudah tidak bekerja, maka yang susah adalah keluarga dan anak-anaknya. Dan kiranya apa yang menjadi pesan Kiai Biasakur kepada para Kiai, para ustadz. Supaya itu bisa mereka tanamkan ke dalam hati mereka dan mereka bisa terapkan. Karena tidak lain itu merupakan satu solusi bagi kita semua. Karena kita hidup di dalam negara Indonesia ini yang berbagai macam agama, budaya, dan juga bahasa ya. Dan biarlah kita bisa tetap menjaga kerukunan beragama. Supaya kita jangan saling mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan. Dan seperti yang dikatakan Kiai Biasakur bagaimana kita tidak bisa bayangkan kalau kita tidak pakai mic, tidak pakai internet, tidak pakai handphone misalnya. Dan dia berkata bahwa kalau tidak ada itu kita yang kesusahan justru. Selagi kita butuh dan perlu dan itu membuat kita semakin maju dan tidak ada yang dirugikan atau tidak ada pihak yang dirugikan dari semua itu, maka kita tidak perlu mengharam-haramkannya. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkat kita semua. Shalom.